Udah transaksi deal, udah transaksi Harus neng kata Rizman Wahai umat islam yang mau ambil air disini silahkan gratis Harus neng tuh gratis Dia ambil, gak bayar, gak ambil Sebanyak-banyaknya, gak ambil sebanyak-banyak Dia ambil sebanyak-banyak umat islam Harus rasa, giliran orang yang budi Air, 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 kata Tata orang yang budi tadi Gak ada yang beli, dia udah nabung air Dan yang senang ambil sebanyak-banyaknya Ini sebanyak-banyaknya Kemudian gak ada yang beli Bangkrut nanti ini kata dia Hari laku Persediaan air orang islam udah pada menipis Kalau kok harus makan ambil Sebanyak-banyaknya silahkan Ya mau pakai dentok, pakai dingin, pakai apa aja Terserah kan dia Ambil Ambil sebanyak-banyaknya Hari kamis Giliran orang? Ya budi Enggak Apa namanya? Yang budi gak ada yang mengambil Lama-lama dia yang budinya yang datang Rizman Ya kalau begini urusannya saya nangkrut nih Giliran hari yang saya jual Enggak ada satu penuh manislam yang beli giliran kamu Kamu jual gratis Ya kan? Enggak bayar orang-orang Ya kok nambil hari yang kamu Waktu kamu inilah kata-kata ini Ya udah Sekarang semua sumurnya saya jual Kamu tiap hari kamu ini Yaudah kalau gitu Sini lagi Tadi berapa? Biar 160 kan? 160 Berarti kurangnya berapa? 80 Dinar Enggak Tahu semangat Ya Karena sumber kamu udah gak laku Saya bayar lagi 20 dinar nih Jadi 100 ngekat Ya Harusnya bayar berapa? 160 Nah akhirnya karena dia udah Ini merasa rugi Dibayar 20 mau gak? Mau Ya itu kan daripada gak laku Akhirnya dibayar 20 nanti Seperti itu Tuh Pintarnya Usmani Nah Kalau kita mau kaya Kayanya seperti itu Jadi Manfaat Kita punya Uang Kita beli Kilbab Beli mukenang Mukenang ya Enggak gitu ya Ya Mukenang gitu kan Setelah itu Beli sejaga Ngirim ke Usmani Bisa Coba Setiap orang yang ngaji Bukan pahala Ya Bantu sholat Ke masjid Kemana aja Nah Ini Pahala Kalau kita miskin Ini tadi Kalau kita miskin Ya gampang nanti di akhiratnya Jadi Jadi Ajabah diambil Umin Ya Sungguh menakjubkan Urusan orang-orang yang beriman Perkara orang-orang yang beriman itu Menakjubkan Gak ada Yang Seharusnya gak ada orang yang beriman itu stress Karena sebenarnya menakjubkan Semua urusannya Semua perkara itu baik Kalau dia mendapatkan kebaikan Keberuntungan Dia bersyukur Baik Bersyukur Baik Kalau dia mendapatkan bersifat Sesuatu yang dia tidak senangi Dia bersalah Itu juga Baik Jadi kita bagaimana Allah aja Kalau kita dikasih kaya Kita manfaatkan untuk ibadah Kita syukur muti Kita dapat haji Ya kan Dikasih lagi Kita bisa berubah Setiap tahun Dan sebagainya Jadi Harta yang Allah Kasih ke kita Ditipin ke kita Itu Ya Kayak itu pengpangkir aja Ya Itu kangen-kangen Untuk ada cerita Ha? Kenapa Bu? Gak ada sih Menegah 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 Dapat pahala Dapat pahala Tetap Ya Orang yang berniat Tapi belum melakukan Ya niat haji Itu adalah dengan bayar Udah bayar Udah bayar Udah meninggal Dapat pahala Udah Udah dapat pahala Ya insya Allah Kan Nah Jadi saya niat Baikin haji Tapi udah pernah bayar Bukan niat namanya Ya Ya Jadi Bukti niat itu adalah Kita bayar Mohon maaf Ada orang bayar BP mobil 50 juta BP rumah 60 120 juta Sambut BP haji Berapa? 25 juta BP haji Itu cuma 25 juta Sebelum kita DP-DP yang lain Bisa kita DP Haji Giliran insya Allah Allah kasih resmi Dipanggil Pada saat Saatnya Insya Allah Ya kita berangkat Dan sebelum kita berangkat Insya Allah yang lain Kita Allah Allah kasih Haji Berapa banyak orang yang Bunda bayar Haji Belum berangkat haji Allah tiba-tiba Kasih dia mobil Kasih rumah Sebelum dia berangkat Haji Itu yang mungkin kita Hiji dulu Haji Haji itu merupakan Bukun Struktur Islam Ya Diambilkan Islam Selanjutnya Masih angku Haji Hadis yang ke-121 Dalam kitab Liandu Soliti Dan hadis yang ke-5 Dalam bab ini Nah ini kan 121 Ya kan Ini dalam kitab Liandu Soliti Berarti Udah banyak ya Kalau kita baca semua Ini 121 Hadis kita udah baca Ya Kalau kita dari pertama Lululul Tapi kayaknya Kemana mau cat ya Nah Dalam bab ini Hadis yang ke-5 Anbu Dari Siapa ini Abu Dhar Ya dari Abu Dhar Ya dari Abu Dhar Wala Tolalim Nabi Sallahu Waq'sallam Ya Nabi bersata Kepadaku Nabi bersata Kepadaku La tahkirom Namun ma'ruf Ya syai'ah Janganlah anda meremehkan Kebaikan sedikitpun Jangan Sekali-kali meremehkan kebaikan Walaupun itu sedikit Walaupun hanya senyum Kepada saudara anda Ketemu Senyum Itu Itu kebaikan Sedekah Tabas samuka Vi wajihi artika Saudara Senyummu kepada Saudaramu adalah Sedekah Nah itu Walau ini hadis riwayat Kalau anak-anak TK Satu dari Tabas Samuka Vi wajihi artika Saudara Nah itu Senyum Jangan meremehkan kebaikan Walaupun Walaupun sedikit Nah ini tadi Lanjutannya Kala Rasulullah SAW Nah kalau ini hadisnya riwayat Abu Qurayro Abu Qurayro'an Abu Qurayro'an Setiap hari Tak dilu bayi manisna ini Saudara Berlaku Berlaku adil Di antara dua orang Itu sedekah Ya Waktu ini meronjul Fidabatihi Fidabatihi Saudara Dan Apa itu ya Tengah Tengah Menolong orang Naik ke Kendaraannya Kalau zaman dulu Untak Orang naik untuk untak Untak itu tinggi apa pendek? Tinggi kan Nah itu Kita bantu dia naik Apalagi kalau perempuan, perempuan juga ya itu dibantu naik, itu sedekah wala kalimat itu terlibat, kalimat yang baik wabitu liput wala ternyata syiha ila sholat setiap langkah, bayangin setiap langkah menuju sholat, itu sedekah disini hadisnya mengatakan setiap langkah menuju sholat bukan temskit jadi setiap langkah kita mau sholat dimana ibu-ibu sholat dari mana? misalnya dari kamar ke kamar mandi ke tempat sholat atau di kamar lagi, kalau ada tempat sholatnya khusus itu sedekah waktunya tuladza elektronik sholat dan membuang sesuatu yang berbahaya di jalan juga sedekah nah ini hadis teriwati Aisha dan direwati oleh imam muslim juga dari Aisha Mufasa manusia itu diciptakan dari 360 apa tadi? sendi atau luas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya kalau kita melakukan kebaikan kebaikan itu semua maka ia dijauhkan dari merata subhanallah baik kita habisin 25 apa sampai disini dulu kita tanya jawab apa ngobrol tanya jawabnya ya ya karena biasanya ya karena biasanya nanti sampai selesai juga banyak ada yang nanya daripada yang dijawab yang dijawab cuma cakui lagi baik silahkan kalau ada yang ini mau disampaikan mau menambahkan oke ini ibu-ibu ya satu lagi nih ada ibu-ibu hadis yang ke-8 angku angkunya saya ini angku reloh sepertinya dan angku reloh dan angku reloh hadis yang ke-8 wahai kaum muslimah kalau wanita-wanita muslim janganlah seorang tetangga itu menghinakan tetangganya sekalipun yang diberikan oleh tetanaganya itu hanya berupa kaki kambing. Kalau kita kaki kambing berharga banget ya. Kalau zaman rasul itu orangnya kaya-kaya. Jadi sempat nengok. Kaki kambing itu sesuatu yang, ya apa namanya? Oh kaki ya. Kalau kaki, orang dikasih kambing, kaki kambing. Ayo. Ayo. Jangan, jangan. Orang udah kasih itu udah bagus. Orang yang sedekat itu bisa batal sedekatnya kalau dia memaki, mencaci orang yang minta-minta. Nah ini parah. Udah dikasih malah. Tain yang ngasih. Ini parah banget ini. Wahai. Kenapa nanti mengatakan yang bisa al-muslimat? Bu, ya Allah. Yang bisa al-muslimat? Ibu. Ibu. Nabi mengatakan yang bisa al-muslimat. Wahai perempuan-perempuan muslim. Jangan meremehkan tetangga kalian memberi. Walaupun itu hanya satu, apa namanya, kaki kambing. Iya. Itu udah ketawa-ketawa. Gini yang salah. Gini yang salah sih. Kenapa yang disebut perempuan? Karena bahasa padangnya perempuan itu pancume'e. Haru menceme'e. Pancume'e itu suka neledek. Semakan ini ke haven. Menceme'e. Mencemo'o. Mencemo'o. Ahh .. gini dag. Gitu kena kan? Ah olds .. Gue juga bisa beli. Ya begitu. Ya kan. Dan Nabi tahu tuh. Pancume'e. Ya benan gak mengatuk asku.. gave jujur.. Ya perempuan itu mudah banget mencemo'o kan untuk orang lain, kan. Nah itu makanya jangan merenetkan, jangan merenetkan, jangan mencemohoh Nah paling enak kata-katanya wahai perempuan-perempuan muslimah Janganlah anda mencemohoh tetangga anda yang masih kaki kandil Nah ini juga wafil hadis Alhasil ala sila terjauh hadis ini menganjurkan, apa namanya, untuk menguatkan sila turah yang terhadap tetangga Kadang-kadang ditama tetangga yang tidak kenal ya Nah ini harus tahu siapa tetangga kita Walau wazol tersyatir walaupun hanya dengan tadi ya Nasih, ya maksudnya kita nasih Bukan, makanya yang dikasih itu bukan masalah barangnya yang kita perhatiin Tapi perhatiannya, ya perhatiannya Wafil manahil hadis alfa, dalam maknanya ada hadis yang lain Bisa tolakkan markotan apabila anda masak gulai dari zaman sekarang Pak sirumaha, banyakin kuahnya Kuahnya, kuahnya, padu, jiro, maca, banyakin kuahnya dan kasih tetangga Kasih dagingnya juga, kuahnya juga Kasih dagingnya juga Kalau ada kecana gulai ayam gitu kan Dipotong, lebih baik kita potong kecil-kecil banyak Daripada potong gede-gede Kemudian kita kasih tetangga dan dagingnya Banyakin kuahnya, itu maksudnya Ya itu, dagingnya kita potong kecil Kemudian kita kasih tetangga yang kuahnya dan dagingnya Dagingnya juga, jangan kuahnya top Hadis, ya kita sampai sepuluh aja ya Sampai sepuluh Anbu masih dari Abu Hurairah Kuala al-imanu bid'un Wasamu'una Abu bid'un Basit'una suhfakan Iman itu ada tujuh puluh tiga atau enam puluh tiga cabak Ya Fa'afdol huha, paling tinggi, paling baik Paling afdol adalah La ilah al-boh Ucapan, atau adalah, La ilah al-boh Wa'adnaha imam katul aida metode Dan yang paling rendah adalah Membuang sesuatu yang berbahaya dari Jalan Walhaya usyid batu minat iman Dan malu bagian daripada iman Jadi kalau orang yang kata punya malu Gak punya iman Ya, karena kata Nabi Fa'ilam ta'i fa'ilam ta'i fa'amal masyukta Kalau anda gak malu Lakukan apa saja yang anda Minta Ya Jadi, cabak iman 2 anak ada 73 Ya, atau 63 Ya, 63 bagian Ya, ya Kalau disini terjemahnya iman itu ada 70 lebih Atau 60 lebih Bitul itu, katana Bitul itu Diartikan lebih, ya 70 lebih, atau 60 lebih Oh subhanallah Ini hadis yang ke 10 Ini ceritanya Ya, saya ceritainya Ada orang Baina marwajul nyeb syikib Bitulik Istad galaim latoj Ada orang yang jalan di Jalan Banak Pasir Kalau disana ya Banak Pasir Kemudian dia sangat haus Sangat haus Kemudian dia Mendapati Mendapati Apa namanya Ada biar Sumur Sumur Kemudian dia turun ke sumur itu Ya Sumur Kemudian dia Minum Dari sumur lagi Kemudian dia keluar Eh, pas dia keluar Ada anjing sedang menjilat-jilat Pasir Ya, menjilat-jilat Pasir Saking Hausnya Kemudian Fakol Orang ini berkata La kot balah wakad Albu Minar atas Mislu Mitul lalikana Kot balah wominni Dia bilang di dalam hati Ya Dia bilang Oh ini anjing ini Kehausan Saya Seperti Saya tadi Kehausan Kemudian dia turun lagi Turun ke Ke sumur tadi Kemudian dia Ambil air Dengan sepatutnya Nah Dia ambil air Dengan sepatutnya Kemudian Kemudian Sepatutnya Kan dia naiknya pakai tangan ya Matikan sepatu itu bagaimana Enggak bisa kan Maka sepatu itu digigit Sepatunya dia digigit Sampai ke atas Kemudian Sampai ke atas Pasapol Kalau dia kasih Ke anjing Fasyakar Allah Lalu Allah Bersyukur Kepadanya Allah berterima kasih Kepadanya Masya Allah Kayak gitu Gimana kalau Nolong orang Coba Nolong tetangga Nolong anjing Lagi dapat Allah bersyukur Kepadanya Fasyakar Allah Lalu Allah bersyukur Kepadanya Allah berterima kasih Kepadanya Dan Allah ampuni Bosa-bosanya Ya Allah Ya Sahabat bertanya Ya Allah Kita Merawat Binatang-binatang kita Hewan-hewan kita Dan pahala Bahwa Rasulullah Lika Dari Rotbatin Ajar Kata Nabi Setiap Apa namanya Daging-dagingnya itu Setiap sesuatu yang hidup Dari binatang Atau apa aja Itu Kita Dapat kakala Kalau kita kakala Kita kasih makan dan sebagainya Nah Dalam riwayat ini Hadis di riwayat Mutafakun'alaih Mutafakun'alaih Itu Riwayat Bukhari dan Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim Nah Dalam riwayat Imam Bukhari saja Wafi riwayat Al-Bukhari Fasyakar Wallahu Allah bersyukur Berterima kasih Kepadanya Allah Al-Quni dosa-dosanya Fa'adah Al-Quni dosa-dosanya Gara-gara Nolong Subhanahu Subhanahu Jadi Kalau yang ini Isro'atku Bantuyun Min bawanya Bani Israel Jadi ada anjing Sedang Kehausan Ya Saat itu Kehausan Kemudian dilihat sama seorang pelacuran Bani Israel Pelacur Ini sering ditanyakan ya Pelacur Bani Israel Fa'adah'an Ya Kemudian dia kasih lah Intinya dia kasih minum Ya Dan Allah Al-Quni dosa-dosanya Bahkan Melacur Itu Orang yang bersinah Aja Yang laki-laki Apa namanya Yang belum menikah Perempuan Laki-laki dan perempuan Itu dijilip Atau dicambuk Berapa? 70 Kali Ya Eh 70 Miata Jaldan Miata Jaldan itu 100 100 kali Campurkan Itu Fazlidu Kulah Kulah Imikmah Yata Jaldan 100 kali Itu dicambuk Ya Kalau Dia Bujang Dan Gadis Yang belum pernah Berhubungan Kalau Mukson Mukson itu orang yang pernah Yang pernah punya Jadi suami Atau pernah jadi Istri Atau dalam status Suami istri Kemudian dibersinar Selimpuh Jaman sekarang namanya Selimpuh itu Dia Hukumannya Diraja Diraja Bila yang parbatu Sampai Meninggal Hukumnya begitu Selimpuh Ya Bila yang parbatu Sampai Sampai Meninggal Sampai Sudah bersuami Sudah bersuami Sudah beristri Kemudian dia selimpuh Ya Selimpuh Ya Itu Namanya Mukson Hukumannya Kalau dibersinar Selimpuhnya Selimpuh Selimpuh Zina Karena Kadang-kadang orang Enggak ngerti Ya Apa Ya Selimpuhnya Zina Kalau Ada orang Suami saya selimpuh Apa Apa Ya Itu Tetap Selimpuh Tetap Selimpuh Bahkan Sampai Mohon maaf ya Sampai Suami Menghayal Mikirin Menghayal Dia Memikirkan Keberinajinasi Bahasa zaman sekarang Berfantasi Berfantasi Mikirin Berhayal dengan perempuan lain Itu Zina Itu Zina Walaupun Itu Zina Selimpuh Hati Hati-hati Ibu-ibu Membayangkan Cowok lain Sahurhan Misalnya Ya kan Atau Siapa Siapa Itu Makanya Saya suka Sedih Kalau ada Perempuan Ahwah Ibu-ibu Cowok ini Ganteng banget Ya Padahal Jangan lupa Suami Saya Kalau istri saya Seperti Saya jemput Iya Suaminya Adalah yang paling ganteng Istri saya Adalah yang paling cantik Selesai Jangan lupa banyak Afot-afot posting Sanju lagi Maaf ya Lagi main basket Ganteng banget Selfie sama dia Dia punya suami Saya menganggapnya Dalam tanda ketip Selimpuh Walaupun Selimpuh itu bertahap Ya Banyak ya Nah Dia selfie dengan cowok lain Selimpuh 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 Orang mikirin Dia aja Selimpuh Apalagi sampai Selfie Selfie Atau Majang kotonya Dia bilang Cowok Calon gubernur Ganteng 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 Kita biasanya Kali Ganteng baik Kalau dia ganteng Ada yang menciptakan Ya kan Kalau ada yang cantik Ada yang menciptakan Puji Ya menciptakannya Subhanallah Rabbanamah Falaqtahal Bagilah Subhanataka Fina'at Abang Tapi jangan disalahgunakan Ayat Mulai cewek cakap Subhanallah Rabbanamah Falaqtahal Bagilah Subhanataka Abang Bapak 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 Etau Menyalahgunakan Ya Jadi Ya kita Puji Yang menciptakan Nah itu selimpuh Ya Nah Apalagi Jadi Kalau orang Mursor Jadi selimpuh Dari 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 Mata ya kan, dari mata, hati, megang, jalan bareng, apalagi jalan bareng, terakhir-terakhiran, sampai pegangan, apalagi sampai bersinai itu. Jadi itu kategori, pokoknya kalau dia melakukan, ya memikirkan dan segala macam, ya bukan istrinya bukan suaminya, itu, ya mungkin ibu enggak, masa gitu di sering, kan? Ya tapi, coba deh ngobrol sama suami, kalau saya mikirin orang ini, cowok ini, rela enggak? Ya kan? Saya ngomongin cowok ini, atau melihat foto cowok ini. Ibu, suaminya melihat cewek apa, foto artisnya. Senang enggak? Melihat cewek apa, melihat foto artis sebagainya, lo enggak? Enggak suka kan? Nah itu. Karena kagiat kita memang begitu, enggak mau kita dibuahin, ya kan? Enggak mau kita. Enggak mau kita. Di buah kan ngeliatin, apalagi kalau artisnya enggak pakai baju, ya? Enggak sama sekali. Enggak kan? Emang gue enggak punya, tetapi kan gitu. Oh gitu. Apalagi kalau artisnya enggak pakai baju, atau segala macam, kan? Enggak mau. Suaminya juga enggak mau, begitu kan? Misalnya ada cowok ganteng, gitu kan? Kelanjang dada, gitu kan? Ya bagiannya six-pack. Oh six-pack. Waduh. Six-pack gitu kan? Suaminya undut, misalnya kan? Kan suami juga cemburu, gitu kan? Nah jadi, itu. Dan kalau ada suami ibu-ibu, misalnya ibu jalan sama siapa aja, salaman sama siapa aja. Suaminya yang enggak cemburu itu namanya dayus. Apa? Dayus. Dayus itu enggak makan masuk surda. Dayus itu orang yang enggak punya rasa cemburu. Istrinya enggak pakai gilbab, enggak apa-apa. Istrinya dibawa digandir sama orang lain, ada-ada. Hak dia ini. Cipaknya cemburu-cemburu sama orang lain. Cemburu kiri, cemburu kanan. Enggak masalah. Kan, yang penting hatinya masih cinta sama saya. Eh! Yang penting dia masih cinta sama saya. Apaan cinta? Gak, misalnya. Kan ada tuh ya, suaminya, istrinya di, apa ya. Misalnya ada salaman, cemburu-cemburu. Hah? Selinggu. 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 Itu dayus. Kalau istrinya sudah apa, selinggu, segala macam dia. Udah, istrinya enggak pakai gilbab. Anaknya enggak pakai gilbab. Didiari aja udah dayus. Apalagi sampai istrinya selinggu di? Itu namanya dayus. Dan dayus itu tidak akan masuk surga. Dan tidak akan dicium gaunya surga. Bayangin. Ibu-ibu juga harus curiga. Suami pulang malam. Kecuali teman-teman selalu ada trust ya. Sudah fikor. Suami istri pulang malam, kok ngapain? Dakwah. Ya udah. Bajar. Ya. Oh ya bajar. Oh istri saya pulang malam, suami saya pulang malam. Kenapain? Udah ketahuan ya. Itu kegiatannya dakwah atau kajian atau apa. Lalu berpercaya gitu kan. Jangan posesif juga. Posesif enggak boleh. Terlalu cuek juga enggak? Enggak boleh. Kan. Ada. Suami itu terlalu posesif. Bang. Izin ya. Kemana? Bersmani. Kajian enggak boleh. Kamu harus di sini. Itu posesif. Enggak boleh juga. Ya. Jadi kita standar aja lah ya. Jangan terlalu posesif. Posesif itu terlalu pencembur posesif itu ya. Nah. Darius juga enggak boleh. Misalnya istrinya mau ngaji. Mau kajian, mau taklim dan sebagainya. Enggak boleh juga kirakan lah ya. Ya. Sampai istrinya mau ke rumah ibunya. Enggak boleh. Kan. Nah itu. Jadi ya. Imbang lah ya. Imbang. Terlalu dari apa. Darius enggak boleh. Ya. Darius enggak terlalu cuek. Ya. Possesif terlalu dibangkat. Ya. Imbang aja. Jadi. Ini. Oke. Yaitu. Zinah. Zinah. Ya. Zinah. D. Direpa sampai mati. Kalau orang yang berzinah. Muson bukan. Kalau. Apa tadi. Bagyun. Bagyun. Pelancur. Pelancur itu. Muson bukan. Muson kan. Dia udah berapa kali berhubungan kan. Ya kan. Pokoknya orang yang udah pengen berhubungan. Namanya. Muson. Orang yang udah berhubungan. Namanya. Muson. Nah. Berarti pelancur ini. Muson. Kalau dia berhubungan lagi. Berarti dia harusnya diajar. Nah. Suatu saat. Dia melihat. Apa. Melihat anjing sedang ke. Al-Ustaz. Jadi tolong dikasih. Minum. Allah. Ampun. Sudah. Ya. Baik. Nah. Begitu. Sudah. Sepuluh hadis. Baik. Dan sekarang sudah jam. Setengah. Sudah jam sebelas. Sudah jam sebelas. Pertanyaan. Boleh. Silahkan. Pertanyaan. 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 Pas. Nyambung dengan yang tadi. Ya. Barusan ini. Ya. Pertanyaan. 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 Saya minum ya. Terima kasih. Bismillah. Silahkan. Neb. Ustad Padri. Menyebarkan 10 hadis. Di samping ayat ayat yang tadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.